selamat menikmati selamat menikmati dengan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar dalam pelaksanaan pembelajarannya step dibutuhkan persiapan yang matang agar tujuan dari pembelajaran tetap tersampaikan secara maksimal langkah-langkah atau tahap-tahap model pembelajaran master yaitu terdiri dari 3 tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan yang pertama menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan yang kedua memilih kajian materi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang ketiga menentukan sub keterampilan yang dipadukan yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator yang kelima yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran yang kedua tahap dari model pembelajaran master ini yaitu tahap pelaksanaan yang pertama guru hendaknya tidak menjadi single actor yang mendominasikan dalam kegiatan pembelajaran yang kedua pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama yang ketiga guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak difikirkan dalam proses perencanaan yang ketiga tahap dari model pembelajaran master ini yaitu tahap evaluasi yaitu tahap evaluasi ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran selanjutnya model pembelajaran neset pada materi gaya berdasarkan hasil temuan peneliti perangkat pembelajaran IPA terpadu model neset yang dikembangkan untuk pembelajaran IPA pada materi gaya dapat digunakan kelayakan perangkat yang dikembangkan peneliti berdasarkan tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan perangkat karena model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan belajar seperti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasikan nah, di pembelajaran neset ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya nah, kelebihannya yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam suatu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran melalui penjaringan dan pengumpulan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik dan kekurangannya yaitu terletak pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran hal ini akan berdampak kepada peserta didik dimana prioritas pelajaran akan menjadi kabur karena peserta didik diarahkan untuk melakukan beberapa tugas sekaligus nah, sekian penjelasan dari kami tentang model pembelajaran neset semoga bermanfaat terima kasih telah menonton its, jangan lupa like, comment, and subscribe ya syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati